Subdip 3 Resmob Polda Metro Jaya kembali mengungkap dan menangkap lima pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Cikarang, Bekasi. Pada awalnya, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya tindakan pencurian. Modus pelaku ini dilakukan dengan berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran, kemudian turun mendekati sepeda motor yang telah menjadi incaran. Dalam melakukan aksinya, para pelaku membekali diri dengan senjata api dan tidak segan untuk melukai korban. Akibat kejahatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan 9 tahun kurungan penjara dan 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Si tersangka yang meninggal dunia ini memang pada saat kita akan melakukan penangkapan, dia berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap petugas dengan mengeluarkan senjata api. Dengan tindakan tegas dan terukur sesuai standar kos-kosur kita, kita lakukan, kita lukukan yang tersangkutan. Dan memang ini kita temukan padanya pada saat itu adalah senjata api rakitan dengan masih lengkap dengan 50 yang ada di dalam senjata api yang tersebut. Cukup? Dari Jakarta, Mutia, Wahyu dan Ibnu melaporkan. Terima kasih telah menonton!